Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Informasi lain perwakilan 125 Kepala Desa Dekabupaten Puncak, Jaya Papua pada Selasa Siang mendatangi kantor Kejaksaan Agung di Jakarta untuk melaporkan dugaan penyelewengan dana desa 160 miliar rupiah. Dalam kunjungan yang ketiga kalinya ke Kejaksaan Agung Koordinator Perwakilan 125 Kepala Desa Dekabupaten Puncak, Jaya Rafael Ambrau kembali mengandukan keputusan sepihak Bupati Puncak, Jaya Uni Wanda yang secara sepihak mengganti 125 Kepala Desa di wilayahnya. Rafael yang ditemani langsung oleh salah satu Kepala Desa dan Tokoh Muda Papua Puncak, Jaya menjelaskan bahwa pada tahun 2018, Mahkam Agung Jakarta telah menolak gugatan Bupati Puncak, Jaya serta mencabut dan membatalkan keputusan Bupati terkait penggantian Kepala Desa Dekabupaten Puncak, Jaya. Namun hingga Maret 2020, Bupati Puncak, Jaya tidak kunjung melaksanakan keputusan tersebut yang kemudian dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi atas tuduhan penyelewengan alokasi dana desa. Akan tetapi hingga saat ini laporan tersebut tidak kunjung, didetangani ataupun ditindaklanjuti oleh pihak kejati Papua. Jadi kunci kasusnya ini seharusnya yang menerima dana desa tahun 2019 sebesar 160 miliar sekian itu yang menerima bukan kepada yang mempunyai hak atau kepala-kepala desa yang sudah tidak diakui oleh negara melalui putusan PT.T.W.N. Makassar sampai dengan MA. Nah, di sini dalam tenggang waktu berjalan, Bupati tidak mengindahkan putusan ingkrah yang telah dilakukan oleh MA. Sehingga kami melihat ada di sini delik pidananya, pidana khususnya penyelewengan dana ini. Terima kasih telah menonton!